Halo semuanya, selamat datang di vlog saya Pagi ini saya akan mengajak teman-teman semua bersepedaan Berjalan ke sebuah desa yang ada di Banjarbaru Sekarang Banjarbaru itu menjadi kota, menjadi ibu kota dari Kalimantan Selatan Nah jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua Bersepedaan jalan-jalan di salah satu desa di Banjarbaru Oke, kita terus vlognya sampai selesai Ini kompleks saya, kompleks saya ini baru disini Masih baru, jadi jalannya masih batu Belum ada pengaspalan Jadi beberapa hari yang lalu, Banjarbaru itu secara teruu Menjadi ibu kota Kalimantan Selatan Nah tentunya, kenapa Banjarbaru dipilih menjadi ibu kota di Kalimantan Selatan Apa sih istimewanya, seperti itu ya Mungkin pertanyaannya, kenapa gak di kabupaten lain Yang mungkin hutannya lebih bagus Secara geografi juga lebih luas Masyarakat itu juga Lebih sedikit, lebih sepi Kenapa jadi harus Banjarbaru Nah ini salah satu kompleks di Banjarbaru Sudah hampir 3 tahun kompleksnya Tapi belum beraspal Ini kompleks di ibu kota Kalimantan Selatan Nah pagi ini saya akan mengajak teman-teman semua Mengunjungi Apa namanya, lihat-lihat perdesaan Di salah satu Kampung lah, salah satu perdesaan Yang dekat sekali dengan kota Banjarbaru Sebenarnya desa ini tidak Apa namanya Bukan berada di kawasan Banjarbaru Tapi berada di perbatasan antara Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Seperti itu Kita masuk ke jalan sepuluh dan nih Ini masih Banjarbaru Teman-teman Ini namanya Jalan Ponok Jeruk Ini masih Banjarbaru Kiri-kanan masih hutan semua ya Kiri-kanan masih hutan semua Kiri-kanan masih hutan semua ya Kedua-kanan masih punya ini baru ada rumah di sini nah sekarang kita masuk ke desa ini yang hijau sebelah kanan ini penuh pesantren daruh hijrah putri nah jadi kita lewat belakangnya ini jalannya masih rusak ini ada beberapa beberapa sekolah di sini ini di depan ini TK Daruh Hijrah Putri ini suasana perumahan di sini sudah terasa seperti perkampungan di sini tanah-tanah komplet tanah rumah itu masih luas-luas terima kasih 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 ini kita masuk ke jalan apa yang saya cari tahu tahu blog itu Jalan Mbah Hary nah ini kita berada di jalan Mbah Hary Nama jalan itu Jalan Bahari. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai menonton. Terima kasih telah 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 menonton. kita beli kampung 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 sekarang kita nyari pisang kita beli kampung nah itu tadi pasar seribu salah satu pasar di Loktabat Utara di Ibu Kota Kalimantan Selatan ini karena bawanya susah jadi saya naik motor langsung terbalik lagi ke sini karena bawanya susah terima kasih telah menangiskan nah kalau jalan yang di depan saya ini jalannya lumayan besar nah ini namanya Jalan Karanganyar 2 jadi disini Jalan Karanganyar itu ada tiga di luar sana karangnya satu ini ini adalah Karanganyar dua nah yang kita lewat belakang tadi itu Karanganyar jadi ada tiga Karanganyar jalannya lumayan mulus jalannya mulus ini kalau dari pasar ke rumah saya tuh lebih banyak turun gunung tapi kalau berangkat dari sini ke pasar tuh lebih banyak naik gunung di Pager Baro ini udaranya sangat masih sangat sejuk karena ini lewat teman-teman lewat Karanganyar dua tuh hati-hati ya karena banyak simpak 4 yang tidak terlihat jadi penandanya biasanya ada drum seperti ini bahkan ini drumnya sudah mungkin belasan kali ditabrak sama orang orang yang baru pertama lewat sini jalannya mulus lurus lempeng kirain tidak ada simpang 4 ternyata banyak simpang 4 dan terjadi dan sering terjadi crash di simpang 4 karanganyar dua ini karena rambu-rambunya seperti masih sangat minim labak kado laman ya 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 apalagi depan di depan saya ini ada simak empat kalau secara kaset mata orang yang baru lewat ini mungkin belum bisa menepak di depan ini ada simak empat tapi ada simak empat yang sama-sama lempang lurus lempong dari alah berlawanan juga lempong jalannya lurus enak nah ini kita harus hati-hati tidak ada rambu-rambu sih sering itu juga sering terjadi crash nah itu buat teman-teman yang lewat kerang anjar buah itu hati-hati selamat menikmati 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 karena juga sering terjadi crash selamat menikmati 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 selamat menikmati